Hai, Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Mr. Opik Ibrah di Pelajaran Sejarah kelas 9 Nah, analis kalian, kali ini Mr. Opik Ibrah akan menjelaskan tentang Sebab-sebab terjadinya Perang Dunia Kedua Sebab-sebab Perang Dunia Kedua ini ada dua macam Yaitu sebab umum dan sebab khusus Apa saja yang dimaksud dengan sebab umum dan sebab khusus itu Mari ikuti penjelasan Mr. Opik Ibrah Sebab yang pertama kegagalan LBB Yang kedua adanya perlombaan senjata Yang ketiga adanya politik halianis antara blok fasis dan blok sekutu Sedangkan blok fasis terdiri dari tiga negara Jerman dengan Hitler-nya, Jepang dengan Hirohito-nya, Italia dengan Mussolini-nya Sebab umum berikutnya adalah imperialisme, politik balas dendam, dan rasa nasionalisme yang berlebihan Lalu apasajakah yang menjadi sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua Ya seperti yang kalian lihat di layar ini Ada dua gambar Ya benar Di dalam sejarah yang paling dikenal adalah Ketika Jerman menyerang kota Danzig di Polandia pada tanggal 1 September 1939 Sedangkan gambar yang di bawah ini Adalah peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa Amerika Ketika Angkatan Udara Jepang Menyerang Pangkalan Angkatan Laut Milik Amerika atau milik sekutu di Bear Harbor Nah, demikianlah penjelasan Mr. Opik Ibra tentang IPS Sejarah Materi Perang Dunia II Sampai jumpa Dadah Terima kasih telah menonton!